Hai penikmat film, kali ini Sukarni Pohon Rindang akan menceritakan alur cerita film Escape Room 2, film tentang games mematikan yang penuh dengan teka-teki dan misteri. Seperti apa ceritanya? Inilah dia alur cerita film Escape Room 2 Turnamen Champions. Sebelumnya, bagi kamu yang belum nonton alur cerita film Escape Room 1, silahkan lihat linknya di deskripsi ya. Film bermula dari Zoe dan Ben yang bersiap di bandara untuk pergi ke New York, tepatnya di Manhattan, mencari posisi koordinat markas Minos yang sebelumnya sudah diselidiki Zoe pada film pertama. Karena masih trauma naik pesawat, Zoe meminta Ben untuk lewat jalur darat saja. Mereka beruntung karena Minos sudah menyetel pesawat terbang untuk mengalami kecelakaan. Scene ini juga sudah ditampilkan pada film pertama. Sebenarnya Zoe ingin pergi sendiri tapi Ben enggan membiarkannya. Di perjalanan, Ben dan Zoe menginap satu malam. Zoe tiba-tiba ingin ke kamar kecil. Ben kemudian menunggu di luar. Tiba-tiba Zoe memanggil Ben karena pintu kamar kecil tidak bisa terbuka. Ben panik ingin menyelamakan Zoe. Seketika ruangan kamar menjadi semakin sempit, Ben dipaksa harus memecahkan teka-teki untuk menyelesaikan game di kamar hotel. Namun ternyata, scene itu hanyalah mimpi Ben saja. Sampai di Manhattan, mereka menemukan suatu tempat yang terlihat tak berpenghuni dari luar. Zoe yakin itu markas Minos. Ketika masuk, ada seorang lelaki yang menghadap mereka dan mencuri kalung berharga Zoe dari sang ibu. Mereka mengejarnya sampai stasiun kereta bawah tanah. Zoe dan Ben masuk dalam kereta, namun lelaki itu berlari keluar. Kereta pun berjalan dan Zoe tak sempat mengambil kalungnya lagi. Malangnya kereta itu melaju cepat dan tiba-tiba gerbong tempat mereka sekarang terpisah dengan bagian kereta lainnya. Zoe kemudian mengingatkan para penumpang lain. Anehnya, saat memeriksa ruang kondektur, ruangan itu kosong. Sampai mereka terhenti di jalur yang sepi dan terbengkalai. Akhirnya, mereka menyadari bahwa kereta itu merupakan bagian dari game Minos. Dan game pun dimulai. Selain Zoe dan Ben, ada empat orang di sana yang pernah memainkan game Maut Minos. Mereka merupakan juara dari masing-masing turnamen. Ada Theo, Nathan, Brianna, dan Russell. Mereka tampak panik karena tidak mau memainkan permainan itu lagi. Di tengah keributan, tiba-tiba keluar aliran listrik dari belakang kereta. Mereka sadar, waktu terus berlalu. Mau tidak mau, mereka harus menyelesaikan teka-teki itu. Dalam kereta, mereka harus menemukan kata-kata pada sebuah iklan yang tidak lengkap hurufnya. Zoe kemudian menghitung pegangan kereta. Ia menghitung sesuai urutan abjad. Saat menarik pegangan, sebuah koin dengan huruf terjatuh. Kemudian mereka harus memasukkan koin demi koin ke dalam ruang kondektur. Seiring banyaknya koin yang mereka dapat, tegangan semakin meningkat dan membuat Theo tersengat hingga tewas. Lima orang berhasil keluar setelah memasukkan semua koin. Mereka masuk ke dalam sebuah tempat yang mengantarkan ke sebuah ruangan seperti bank. Sebelum itu, mereka sempat berbincang dan mengenalkan diri masing-masing. Nathan, seorang pendeta. Brianna adalah selebgram. Dan Rasel, seseorang yang tidak bisa merasakan sakit fisik. Permainan kedua adalah sebuah bank. Petunjuk pertama adalah sebuah permain yang di dalamnya terdapat sebuah kunci. Namun, mereka tak tahu harus membuka loker yang mana. Karena ada banyak sekali loker. Para pemain juga harus mencari tempat aman. Karena setiap beberapa menit, sinar laser akan hidup dan memenuhi ruangan. Selain itu, apabila pemain salah menginjak lantai, maka sinar laser pun akan menyala. Waduh, pokoknya banyak rintangan di permainan kedua ini, guys. Lanjut. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan sebuah berangkas. Namun, harus mencari kata sandi berupa angka. Mereka menemukan banyak sekali kertas dengan berbagai macam angka. Namun, Nathan menemukan sebuah kalimat petunjuk. Ternyata tak perlu kata sandi untuk membuka berangkas itu. Cukup diputar saja sampai habis. Dan, berangkas pun terbuka. Di dalamnya sudah ada sebuah peta, lantai mana yang aman untuk dibijaki. Zoe menuntun mereka untuk melewati Ubin. Zoe mampu mengatasi teka-teki yang ada dan menjadi orang terakhir yang melewati jalan keluar. Masuk ke permainan ketiga, terdapat hamparan pasir putih dengan latar laut yang indah. Namun, itu hanyalah background, bukanlah pantai yang sebenarnya. Brianna menemukan kamera dan memotret sembarang arah. Seketika, tempat itu berubah pencahayaannya. Mereka berusaha mencari petunjuk dan masuk ke dalam pondok. Di dalamnya ada lemari es yang sepertinya adalah jalan keluar. Sementara mencari kuncinya, pasir tempat mereka berpijak menghisap Rasel. Nathan dengan sigap menolongnya, namun sayang dirinya sendiri tidak bisa selamat. Zoe naik ke atas mercusuar dan menemukan pintu keluar. Brianna dan Rasel yang berada dalam pondok berhasil membuka lemari es. Di sana juga ada pintu keluar. Ben yang tadinya di pondok percaya akan teriakan Zoe yang menyuruh mereka naik ke mercusuar. Brianna memilih tetap di pondok. Rasel pergi mendahului Ben. Sayangnya, Ben terlambat naik dan pasir menghisapnya. Hal itu membuat Zoe sangat sedih dan menyalahkan diri sendiri. Rasel dan Zoe mendapati tangga untuk pergi ke atas jalan. Mereka sangat senang karena sudah berada di luar arena Minos. Eh, tunggu dulu. Rupanya tidak semudah itu, guys. Tiba-tiba Brianna muncul di sana dan memperingatkan mereka bahwa tempat itu akan dihujani cairan asam yang mampu merusak kulit. Rupanya, jalan yang diambil Brianna tadi juga benar. Ya ampun, mending Ben tidak lari ke mercusuar ya. Mereka bertiga berlindung di kanopi toko. Mereka yang mulai kesulitan menahan cairan asam dan melepuh mencoba menyelesaikan teka-teki yang harus dituntaskan di sana. Di dalam toko terdapat TV yang menyala. Zoe mencerna arti dari siaran tersebut. Akhirnya, mereka menemukan petunjuk untuk mengangkat telepon umum. Tapi sayangnya, ruangan telepon umum digembok. Mereka lalu menemukan botol yang tahan asam, kemudian menampung hujan dengan botol plastik yang tahan asam. Tugas itu diserahkan pada Russell yang tidak bisa merasakan sakit. Air asam kemudian ditumpahkannya ke rantai yang melilit boks telepon. Mereka mengangkat telepon, namun tak terjadi apa-apa. Duh, bikin pusing nih film. Ternyata, Zoe menemukan tulisan di dinding yang memerintahkan untuk mengangkat telepon pada saat dering yang ketiga. Setelah telepon diangkat, pintu taksi kemudian terbuka. Sayangnya, ketika Zoe berhasil masuk ke taksi, pintu menutup dan tidak bisa terbuka. Brianna dan Russell pun tewas terkena asam. Tiba lah Zoe pada sebuah ruangan, tapi ternyata ruang tersebut bukan ruang permainan. Di dalamnya terdapat seorang wanita yang terkurung di dalam kaca. Ia adalah Claire. Ia menjelaskan bahwa selama ini telah dipaksa ayahnya untuk menyusun permainan mematikan Minos. Pada game kedua, ia menyusun semuanya berdasarkan kisah hidupnya agar Zoe dapat membantunya terbebas. Karena hanya Zoe yang bisa membebaskannya dari kurungan tersebut. Ia pun mengatakan sudah menyelamatkan Ben. Saat melihat Ben di CCTV, terlihat orang-orang sedang menyeret Ben. Orang itu merupakan suruhan ayahnya. Aksi Claire ketahuan oleh ayahnya. Ben kemudian diantar pada ruangan yang panas. Tak mau melihat Ben mati, Zoe pun berpikir untuk memecahkan teka-teki pada dinding ruangan itu. Terdapat gambar-gambar yang berubah tiap beberapa detik. Zoe sadar itu bukanlah petunjuknya. Zoe kemudian mencoba melihat dari sisi yang berbeda. Terlihat sebuah simbol. Ternyata itulah bentuk dari kode pin rahasia yang dibuat oleh ayahnya Claire. Claire menekan angka dan pintu pun terbuka. Namun ayahnya datang. Mereka sempat terpojok. Claire kemudian berhasil mengurung ayahnya. Zoe dan Claire menuju ruang kontrol. Claire mencoba memadamkan pemanas yang ada di ruangan Ben. Untungnya ia berhasil. Ben pun selamat. Claire memberikan kunci mobil ayahnya. Ia berterima kasih karena telah membebaskannya dari kurungan ayahnya. Claire berjanji akan membantu Zoe mengungkap misteri Minos dengan menahan para karyawan agar Zoe mendapat bukti. Zoe kemudian menyusul Ben yang terletak sesuai dengan koordinat yang telah Zoe pecahkan. Film pun diakhiri dengan kekesalan Claire pada ayahnya. Kerana selama ini ia merasa menjadi anak yang terlantar. Film pun tamat. Gimana guys? Seru kan filmnya? Lumayan bikin pusing ya? Oke sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.